cek lagi sekali lagi ini aman 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 ini 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 agak kurus tapi dalam bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali di channel kobe TV Oke di video kali ini kita kembali memantau trotolan dan disini ada satu ekor yang sudah mati jadi eh pentingnya kita untuk merawat trotolan ataupun memantau pertumbuhan trotolan apalagi di saat ini ini posisi trotolan kita lagi proses perubahan dari pakan lolohan ke fur ya kemarin udah ini udah kelihatan ya furnya udah hijau kotorannya udah hijau ya menandakan dia udah makan fur hijau tapi disini biasanya ada yang sistem pencernaannya itu masih lemah ya jadi terjadilah hal seperti ini ya ini tadi pagi masih hidup makanya saya cepat-cepat beliin hulat ongkong pada saat saya beli hulat ongkong sampai di rumah ini udah enggak terselamatkan lagi ya ini karena dia memang belum saatnya juga dipaksa untuk makan pur kasar ya tapi bukan hanya itu aja karena yang mana perubahan dari pur lolohan ke pur hijau kemudian pur hijau halus ke pur hijau kasar itu ada prosesnya terus ya Nah jadi gimana cara merek menetralisirnya untuk merek-merek batu yang mungkin sudah terlanjur ataupun udah kejadian seperti ini itu saya memberi ulat ongkong ya ulat ongkong paling ya sekitar beberapa hari kemudian juga selalu kita cek ya ngeceknya gampang ya oke contohnya tiup aja dadanya tuh atau dirasa dadanya seperti ini kalau misalkan dadanya ini masih di pinggir-pinggir kanan maupun sisi kiri kanan itu masih teisi berarti dia menandakan aman ya seolah aman kita cek semua ya ini perlu dilakukan pengecekan terus ini juga nih Alhamdulillah ini gemuk melahan ya hanya yang tadi yang kurus terakhir yang termati juga kemarin ini aman gemuk sebenarnya dari genggaman kita genggam seperti ini aja udah kelihatan burung yang sehat maupun burung yang sakit ya Hai jadi teh nih kecek ini nyaman ini tidak perlu ditiup ini udah ketahuan tetep ya tuh ya kelihatan tak gak di kamera saya niup soalnya nyaman ini cek satu-satu nah kalau dia sakit biasanya ditangkap di gini dia diam ini enggak nih sehat nih masih kuat genggamannya ya terus gerakannya dia bergerak kalau misalkan kondisi sehat itu tubuhnya itu ada perlawanan gitu loh beda dengan yang sakit itu biasanya dia tidak ada perlawanan ya ngalah aja gitu ya kita cek sebentar lagi saya lagi ini aman 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 ini 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 agak kurus tapi dalam kategori enggak bahaya gitu ya emang masih bisa nah jadi itulah tadi sebenarnya cara atau trik supaya kita terhindar dari kematian trotolan jadi pasti temen-temen juga bertanya disini lah Om tahu ilmunya Om tahu ciri-cirinya yang bakal mati Om tahu semuanya lah gitu ya hal-hal yang menyebabkan trotolan menjadi seperti ini tapi kenapa kok ini bisa terjadi nah jadi udah dua hari ini seperti biasa alasan saya pastinya sibuk ya enggak terkontrol dan ini aja kemarin itu saya tinggalkan mereka pada saat itu dua hari ya nekat Alhamdulillahnya di saat saya tinggal itu mereka semuanya ini udah makan sendiri makan kurbasah tapi kemarinnya jadi istri di rumah juga gampang untuk ngerawat trotolan cuman basahin makanannya ya naruh lagi di sini enggak usah nyopin gitu kan karena lapan ekor ya lumayan juga nyopinya Alhamdulillah kemarin aman dan kemudian seiring berjalannya waktu saya mulailah peralihan fur kasar ya ini fur kering nih baru berapa hari dua hari jadi karena saya katakan tadi dua hari itu saya sibuk enggak sempat ngecek satu-satu cuman lihat aja ya cuman lihat gini cuman kemarin memang udah ada kepengen belikan ulat Hong Kong untuk sesekali netralisir supaya tubuhnya yang kurus jadi gemuk lagi gitu ya karena dia kan proses ganti makan ini tapi tetap saja tidak sempat karena kemarin tuh sibuk banget ya sampai sore bahkan malam karena mereka udah makan sendiri jadikan enggak saya pantau-pantau nah barulah tadi pagi pada saat saya mau ngasih makan si trotolan ini cuma saya lihat di pojuan udah ada yang agak lemas gitu ya lemas cuma dia itu tidak kelihatan sekarat atau gimana ya cuma lemas aja gitu ya akhirnya ya kayak gini dia diam aja tapi di pojuan sana setelah saya cek ternyata benar-benar ini ngilet ini kita kita lihat ya temen-temen yang baru belum paham nih susah nih kalau udah mau bulunya udah lengket jadi ngilet itu kondisinya dimana tulang dada tengahnya ini udah kosong ya seperti silet seperti pisau nah jadi dari sisi kanan kirinya ini sudah hilang udah habis dagingnya ya itu yang dikatakan nyilet ya ini yang pastinya nyilet karena gangguan sistem pencernaan karena perubahan pakan tadi ya pola pakan kasar ya pur kasar pur dewasa nah itu dan sebenarnya kita juga bisa terlihat dari kotorannya karena ini udah campur banyak trotolan di sini jadi kita tidak bisa ya kotoran yang berok kapur tadi ya sudah tercampur dengan ini udah nggak ketahuan lagi kan tapi nggak bisa kita lihat kecuali dia sendiri sebenarnya lebih bagus kandangnya sendiri-sendiri ini trotolannya cuma kita ngerawatnya ribet ya ini aja udah syukur terawat ya Alhamdulillah Nah gitu itulah tadi eh kenapa yang ini bisa nggak selamat ya tuh alasannya jadi eh teman-teman semua harus pahami terus itu ya kalau bener-bener eh punya niat menangkar ataupun memang inilah kegiatannya di rumah sebenarnya lebih bagus lagi ya ini saja saya sebenarnya termasuk saya gimana ya bukan buat reward sendiri tapi termasuk bagus lah karena saya punya kerjaan sampingan dan kadang kerjaannya mendadak juga ada ya sehingga eh terotolan ini sering ditinggal tapi ya syukurnya dari ini ini kemarin sembilan rombongannya sembilan ekor yang terkena kemarin satu yang pertama ya itu perasaan dari peralihan makan ini ya dari pakan ini dari induk yaitu jangkrik ke pur Nah itu kena satu saya nggak ketahuan juga tinggal delapan dan sudah delapan ini proses peralihan lagi eh taunya nggak tertantau juga ini makanya saya katakan kemarin eh pada saat terotolan itu banyak tahapan-tahapannya ya Nah makanya saya belum ada belum pernah mungkin ya ngasih terotolan yang masih di loloh ataupun masih bulu jarum ke pembeli karena saya tidak mau nanggung resiko ya Hai karena apa lebih baik kita ngasihnya dalam keadaan siap dan sehat kita punya alasan daripada kita ngasih yang masih di loloh yang belum jelas ditambah yang yang beli itu enggak paham ngerawat terotolan ya cuman eh berdasarkan emosinya atau berdasarkan keinginannya saja gitu ya ngerawat dari terotolan Nah itu jadi teman-teman semua harus ketahui itulah sebenarnya simpel ya saya cuma tadi ngerak ngetes dicek semua tubuhnya kalau kurus ataupun kondisinya lemas ya segera kasih ini aja dulu sementara ya boleh pakan lain seperti kroto kemudian cacing jangkrik boleh ya kalau nggak ribet makan itu ribet ini paling nanti saya tarik lagi karena apa kalau terotolan dalam kondisi tubuhnya stabil atau ideal dikasih ini itu bahaya ya bahaya efek untuk kedepannya ya yang mana nanti banyak terjadi ya dari bulunya yang jelek ya sulit rapi pada saat masih trotol tapi kalau udah udah ganti dewasa nanti biasa lagi standar lagi gitu ya dan juga nanti yang susah distel ini pernah kejadian ya trotolan tersebut dari kecil sampai dewasa dibiasain makan bulat ongkong ternyata setelah dewasanya setelannya tinggi ya susah nyetelnya karena udah dari kecil setelan tinggi terus kan gitu itu boleh percaya atau enggak dan juga tergantung dari burungnya ya cuman kita kan jaga-jaga aja gitu ya Nah karena udah dapat informasi kayak gitu cuman enggak semuanya kayak gitu gitu loh nah Oke jadi untuk sementara itu dulu eh untuk info lebih lanjutnya besok kita tahap demi tahap akan selalu kita beritahu rawatan trotolan yang baik dan benar sehingga trotolan bisa hit apa namanya besar ya dan selamat gitu Nah itu tuh tadi mau saya kasih lagi perlolohan cuma karena udah-udah duluan ya udah karena ya nanti kita kasih purijo video lagi nih ya kayak temen-temen yang lain ini karena yang yang ini kayaknya yang ketujuhnya ini Insyaallah lah ya aman gitu ya bisa lah nantinya Oke jadi segitu dulu video saya kali ini terima kasih sudah menonton dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati